Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi. Ini kalau gue lihat di beberapa media, ada yang ngasih nilai 5 ya untuk Mareska, wasit yang memimpin Juve lawan Lazio. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman Tivosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Seri A, Gionata keempat akhirnya dimulai setelah libur jeda internasional. Terjadi beberapa pesta gol teman-teman. Juventus menghancurkan Lazio 3-1. Wah ini duet, Vlahovic, Chiesa menggila ya. Mereka total di 4 pertandingan Seri A. 4 Gionata Seri A masing-masing sudah mencetak 3 gol. Mengerikan sekali. Kemudian ada Fronsinone yang diluar dugaan membantai Sosolo 4-2. Ini seru banget karena Sosolo unggul dulu. 2-0 melalui gol Pinamonti. Tetapi kemudian malah dibantai kebobolan 4 gol. Kemudian di Gionata 4, pembantaian lainnya terjadi di pertandingan Inter melawan tim papan bawah, AC Milan. Dan yang paling luar biasa, pembantaian Roma 7-0 melawan Empoli. Mengerikan banget. Duet Lukaku dibala on fire banget ini. Lalu di Gionata 4 ini menurut gue ada 3 partai seru lainnya teman-teman. Walaupun bukan pesta gol. Yang pertama, Fiorentina menang 3-2 atas Atalanta. Lalu ada Napoli yang mesti rela berbagi 1 poin ya karena ditahan tim promosi Genoa. Bahkan Genoa ini unggul 2-0 terlebih dahulu. Lalu partai seru lainnya ada dari Lece yang kembali berhasil mencuri poin. Padahal mereka bermain dengan 10 orang sejak menit 55. Tetapi dari sisi Monza gue tertarik sama Colpani nih yang kembali mencetak gol ya. Dia gelandang berhasil mencetak 3 gol. Nggak heran Bastoni berusaha untuk merayu Colpani supaya berlabuh ke Inter. Dengan demikian, di Gionata keempat ini tidak banyak perubahan di papan klasmen. Napoli tetap keluar dari 4 besar. Kemudian ada Fronsinone dan Lece yang sangat mengejutkan ya. Fronsinone telah mengemas 7 poin. Sedangkan Lece bahkan ada di 4 besar. Lalu di puncak klasmen ada Inter ditempel oleh Juventus. Sejujurnya teman-teman, Liga masih panjang. Kita belum bisa menilai apa-apa. Tetapi La Gazeta sudah membuat artikel yang mengatakan bahwa perebutan Scudetto musim ini terjadi antara Inter dan Juventus. Judul artikelnya begini. Inter versus Juventus telah kembali. Inter-Juventus it's back. 3 poin yang mereka bahas adalah yang pertama. Mereka mengatakan bahwa setelah 4 laga, kini muncul kecurigaan baru. Yaitu derby di Italia akan menjadi penentuan perebutan Scudetto. Lalu poin yang kedua yang mereka bahas adalah Inzaghi memiliki sepak bola yang indah dan bangku cadangan berlimpah emas. Kemudian yang ketiga, mereka memberikan apresiasi terhadap Juventus. Mereka mengatakan bahwa Alegri tahun ini jauh lebih berani dan tidak terganggu dengan jadwal Eropa sehingga mereka layak untuk diunggulkan. Isi artikelnya begini teman-teman, gue bacain. Hasil derby della Madonina menunjukkan bahwa perbutan Scudetto bukan terjadi di antara mereka. Melainkan akan terjadi di derby di Italia. Saat ini, anak asuhan Inzaghi berada di puncak kelas main dengan 12 poin. Di bawah mereka ada anak asuhan Allegri dengan 10 poin. Allegri telah menunjukkan bahwa mereka memiliki permainan yang lebih solid dan konsistensi. Yang mana Napoli masih perlu beradaptasi dengan pelatih barunya. Sedangkan Milan mengganti enjin utama mereka musim lalu, Tonali. Sedangkan Lazio menunjukkan mereka memiliki masalah yang serius dengan tiga kekalahan di awal musim. Kemudian dari sisi Inter, La Gazeta mengatakan bahwa di Eropa ada komposisi gelandang terbaik dalam diri gelandang Manchester City. Performa trio Barella, Calanolo, dan Mkhitaryan mencoba mendekat ke level Modric, Casemiro, dan Kroos. Selain itu, Inzaghi memiliki pemain cadangan yang berlimpah. Kemudian La Gazeta menambahkan bahwa musim lalu, Inter punya duet Lukaku, Lautaro, dan Adazeko. Tetapi musim ini ada Marcus Turam yang memiliki karakter Lukaku dan Zeko sekaligus. Kemudian ada Fratesi dan Cuadrado, serta Agusto di bangku cadangan. Di mana di musim lalu, Inzaghi menurunkan Bela Nova dan Galliardini. Lalu dari sisi Juventus, La Gazeta mengatakan bahwa Allegri tidak lagi melanjutkan gaya permainannya yang diterapkan dua musim sebelumnya. Kini, Juventus tampil lebih baik di empat giornata awal dengan modern football. Selain itu, Juventus juga punya gaya permainan yang baru untuk duet Vlahovic-Ciesa. Dan bahkan mereka masih punya Kinn, Weah, Kambiaso, Milik, dan juga Fagioli. Juventus sangat diuntungkan dengan tidak adanya kompetisi Eropa. Dengan demikian, mereka akan selalu punya waktu sepekan penuh untuk latihan mempersiapkan pertandingan berikutnya. Berbeda dengan Inter yang masih harus menghadapi jadwal padat. Ini poin yang penting banget. Akan tetapi, teman-teman, bukan Juventus namanya. Kalau beritanya tidak jauh-jauh dari kontroversi. Ini kemenangan mereka atas Lazio diwarnai perdebatan, seperti biasa ya, tentang Wasid. Ini ada media namanya Ilma Sejero. Mereka mengatakan seluruh pemain Lazio saat ini tutup mulut kepada wartawan sesuai dengan instruksi Lotito. Setelah terjadinya banyak kesalahan Wasid di partai lawan Juventus. Menurut mereka, Wasid melewatkan kartu kuning kedua untuk Miretti. Dan VAR tidak membuat keputusan yang tepat ketika bola jelas-jelas berada di luar lapangan. Ini kalau gue lihat di beberapa media, ada yang ngasih nilai 5 ya untuk Mareska, Wasid yang memimpin Juve lawan Lazio. Mereka mengatakan bahwa Wasid terlalu berat untuk mengeluarkan kartu kuning. Dan keputusannya terhadap penggunaan VAR Room sangat dipertanyakan. Tetapi ada satu media, teman-teman, yang mengatakan semuanya baik-baik saja. Yaitu Tuto Sport. Mereka bilang nggak ada yang aneh. Tidak ada yang janggal di partai Juve melawan Lazio. Lalu berita berikutnya untuk cerewetin seri A hari ini dari Balotelli. Yang putus kontrak dengan klub Sion. Dia balik lagi ke klub lamanya di Turki, yaitu Adana Demispros. Ini yang menarik, teman-teman. Balotelli usianya masih 33 tahun. Masih lebih mudah dibandingkan Alexis Sanchez, Miki Tarian, dan bahkan Arnold Tovek. Tetapi bahkan tim seri A, tim-tim papan bawah aja nggak tertarik sama dia. Lalu lanjut berita yang ketiga. Transfer Market merilis tim seri A dengan harga tiket kandang termurah sampai dengan yang termahal. Ini yang paling murah, ada Empoli dengan 10 euro. Dan yang paling mahal ternyata Cagliari nih. Timnya Claudio Ranieri ya, dengan harga 50 euro. Gila, Cagliari bisa mahal banget. Bahkan di bawahnya Cagliari itu justru ada Lazio dan Fronsinone, bukan tim papan atas. Sedangkan untuk tim papan atas, seperti Inter, ini harganya murah banget 20 euro. Bahkan di antara tim papan atas lainnya, Inter paling murah, teman-teman. Jangan-jangan ini alasan kenapa pendukung Inter banyak yang nonton langsung di stadion ya. Karena harganya justru paling murah dibandingkan tim-tim papan atas lainnya. Kemudian yang terakhir teman-teman, daftar pemain seri A yang akan absen di bulan Januari-Februari untuk bermain di Piala Afrika. Atlanta ada Lukman, wah ini Lukman jelas pemain andalannya Atlanta banget. Mereka pasti akan kehilangan. Di Fiorentina ada Enzola, Juncan, dan Kwame. Wah ini juga pemain andalannya Fiorentina banget. Di Milan ada Adli, Benacer, sama Cukwewewewewe. Ini bukan pemain andalan lah. Dan Benacer walaupun pemain andalan kan lagi cedera. Jadi gue rasa Milan tidak akan terguncang gara-gara Piala Afrika. Sedangkan dari Napoli ini lumayan banget. Mereka akan kehilangan Ossiemen dan Anguissa di bulan Januari-Februari. Gue rasa ini Napoli bisa terguncang kalau sampai mereka tidak segera mencari backup player yang mumpuni. Sekian dulu untuk Cerewetin Seri A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih telah menonton.